Intro 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 Kita hidup dari apa yang kita dapatkan Dan kita bahagia dari apa yang kita berikan Menarik nih bukunya Eh ada Cationers Halo Cationers Balik lagi di Talkation Talking Education for Action Lagi seru banget nih baca buku Alchemy Skills for Success and Happiness Buku ini beda banget dari yang biasanya saya baca Karena buku yang biasa saya baca Ini kalo gak novel, science fiction, ataupun bacaan-bacaan ringan lainnya Beda dengan Alchemy Mengangkat moral value dari cerita yang sudah ada Dan diambil untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari Tapi yang masih jadi pertanyaan adalah Kenapa judulnya Alchemy? Kemudian apa arti Alchemy? Ah, bagaimana kalo kita langsung saja undang penulis dari buku Alchemy? Penasaran? Saksikan terus Cocation Talking Education for Action Nah ini dia penulis dari buku Alchemy Skills for Success and Happiness Prof Yanto dan Ibu Anissa Silahkan Mari bro Silahkan Mari bro Ibu Mari Sehat Ibu, Prof Alhamdulillah Nah ini Prof juga Ibu Tadi saya sudah janji Sama Cationers di rumah Kalo mau mendatangkan penulis dari Alchemy Skills for Success and Happiness Ini bisa diceritakan gak? Kenapa judulnya Alchemy Dan apa arti Alchemy? Ya baik Saya dulu ya Oke Ya istriku Jadi Alchemy itu Oleh para ahli Dikatakan Salah satu Al Ghazali itu Sesuatu yang bisa mengubah besi biasa menjadi emas Oke besi biasa menjadi emas Nah itu sesuatu yang luar biasa Nah saya akan ceritain tentang Alchemy Karena ilmunya ini luar biasa Akhirnya seorang raja Itu kepingin mendapat ilmu Ilmu mengubah Mengubah besi biasa menjadi emas Akhirnya semua di kerajaan itu diundang Ya kan Yang para ahli alchemy-alchemy itu kan Tapi tidak satu pun raja itu cocok ya dengan itu Akhirnya Akhirnya ada seorang penggawanya mengatakan Baginda Ada di sebuah desa Dia menurutku yang ahli alchemy itu Kemudian didatangi si ahli alchemy itu Untuk dipanggil oleh raja Dia tidak mau Datang lagi Baginda dia tidak mau Paksa dia Untuk datang ke kerajaan Akhirnya dipaksa untuk datang Setelah sampai di kerajaan Akhirnya Baginda bertanya Wahai ahli alchemy Ajarkan kepadaku Ilmu alchemy yang ilmu luar biasa itu Si ahli alchemy menjawab Maaf Baginda Maaf Baginda salah memilih Bukan aku Oh jadi tidak mau menjawab Ahli alchemy Iya Wahai ahli alchemy Kalau kamu tidak mengajarkan Kepadaku Dalam waktu satu minggu ini Kamu akan aku pancung Waduh Terus gimana bro? Akhirnya dipancung beneran gak tuh? Akhirnya Wahai penggawa Masukkan dia ke dalam penjara Dimasukkan dia ke dalam penjara Pada malam hari Seorang pelayan datang Dia membersihkan tempat tidurnya Kemudian dia berikan pelayanan luar biasa Minuman Makanan Kemudian dia Kamu sakit ya Ya saya Pahamlah Kamu tidak Bersalah Tapi kenapa Baginda akan memancung kamu Kalau aku bisa bantu Akan aku bantu Semampu saya Akhirnya di malam hari Pelayan datang kembali Bagaimana Kamu sehat Ya Mungkin bantalnya kurang enak Melayani dengan pelayanan Sangat luar biasa Ya kan Kemudian setelah semua pelayanan Dilakukan dengan luar biasa Dia kembali Pamit lagi Wahai pelayan Sebentar Aku ingin mengajarkan Ilmu Al-Ghemi kepada kamu Oke Akhirnya kalau setelah diajarkan Nah Baginda tidak cocok Yang cocok kamu Karena ilmu itu tidak sembarang Orang punya Saya berikan Hanya orang yang cocok saja Kemudian Datanglah ke sini Dibisikkan Ilmu Al-Ghemi kepada pelayanan Setelah selesai dibisikkan Terima kasih Oke Ahli Al-Ghemi Sekarang aku sudah dapat Luar biasa Terus dia pulang Nah setelah dia pulang Paginya ya kan Didatangkan lagi Wahai Ahli Al-Ghemi bagaimana Kalau hari ini Kamu tidak mengajarkan Kepada ku Kamu akan Aku pancung Akhirnya ini Apa Dipanggil Dikeluarin lagi Panggil kemudian lagi gitu kan Pak Nah hari ini tinggal Keputusan akan dipancung Oke Akhirnya Prof Wahai Ahli Al-Ghemi Maukah engkau Mengajarkan Kepada ku Ilmu Al-Ghemi Tidak Baginda Baginda Salah Aku siap dipancung Karena Ilmu itu harus saya Berikan kepada Orang yang cocok Akhirnya Si Baginda Tersenyum Meskipun engkau Tidak mengajarkan Kepada ku Aku sudah Mendapatkan Ilmu Al-Ghemi Oke jadi ternyata Karena sesungguhnya Pelayan itu adalah Aku Wah ternyata ya Prof Akhirnya nih Bu Anissa juga tahu gak nih Cerita soal ini Oh iya karena memang Pak Yanto itu Dulu sering membaca Buku Al-Ghazali Tentang Kimia Kebahagiaan Namun Pak Yanto gak ketemu Kok namanya Kok jadi kimia Kebahagiaan Tari mana Nah pada saya sebenarnya sudah punya buku Judulnya itu Psikologi Spiritual Menulisnya Inayatkan Hazrat Inayatkan Hazrat itu adalah Apa namanya Orang yang terhormat Sangat terhormat Itu gelar Orang India Nah buku itu sudah Saya baca berkali-kali Sampai hampir 13 kali Tapi saya selalu mendapatkan Ilmu baru dari buku itu Dan kemudian Saya bilang Pak Yanto Ini ada buku bagus Tapi belum gak tertarik Oke Sampai pada suatu saat Dia kepengen baca buku itu Ketemu Alkemi Ternyata itu yang dimaksudkan oleh Al Gajali Tentang Kimia Kebahagiaan Oke Jadi itu tadi ya Maksud dari Alkemi ini adalah Kimia Kebahagiaan dalam hidup Oke setelah ini Kita akan Membahas lebih dalam Mengenai buku Alkemi ini Jangan kemana-mana Tetap di Talkation Talking Education For Action Alkemi ada Satu bab mengenai Sikap melayani tadi Berubah dengan Empat Poin tadi Nah ini sebetulnya Seperti apa Sikap Melayani yang harus dimiliki Seorang Diri gitu Sebelum itu Para kiai kita Pondok-pondok pesantren itu Mereka dididik pertama kali Ketika mau Mau belajar adalah Bagaimana dia Belajar melayani Hidup K approved Tidak BN Terima kasih.